Halo guys selamat malam bersumpah kembali dengan gue Otokowo pada saat ini gue berada di pemakaman yang ada di babakan Siparai pada saat ini dia berada di depannya saran Ibu Inggris dan nasih ya guys bukit dan nasi ini adalah printis kemerdekaan Republik Indonesia lahir di desa Kamosai Banjaran pada tanggal 17 Februari tahun 1888 dan Ibu Lafad di Bandung pada tanggal 13 April tahun 1984 Ibu Inggris dan nasih adalah istri presiden pertama Republik Indonesia yang menampak Bapak Winsir Soekarno ya demikian semoga video kali ini berguna untuk kalian sebagai pengetahuan yang sangat bersejarah tentunya di negara Indonesia ini di pemakaman korib ini banyak sekali penerangannya dan rep kali dilalui oleh kendaraan bermotor di antaranya yaitu roda 2 dan roda 4 bisa juga lebih dari roda 4 ya guys selamat menikmati gimana udah pada tidur belum kalian jam segini selamat malam tempat pemakaman umum yang bahkan babakan kiparai atau dikenal dengan pemakaman korib ya guys pemakaman di origini sangat begitu padat sehingga sesuai sekali untuk melewati pemakaman ini karena begitu rapatnya guys ada satu makam saya gini dulu ya makaman ini belum begitu lama saya mencoba mendekati pemakaman itu jadilah guys tertulis dengan nama Bapak H. Atang Sanusi bin KM Sanusi lahir 5 Mei tahun 1949 wafat tanggal 29 Oktober tahun 2022 pada hari ini tanggal 3 November tahun 2022 jadi Bapak H. Atang Sanusi ini meninggal dunia hanya beberapa hari yang lalu saja ya guys semoga Bapak Atang Sanusi diampuni semua kesalahannya di masa hidupnya dan diampuni oleh Tuhan diterima semua kebaikannya ini juga masih banyak bunga-bunga yang masih terlihat segar ya guys di sebelahnya terdapat terdapat makam yang bernama Alif bin Erwin entah ini tanggal lahir atau wafatnya ya guys saya juga tidak tahu semoga Bapak Alif bin Erwin diterima juga semua semua kebaikannya dan diampuni semua kesalahannya oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan karena semuanya tentunya ya terserah Tuhan bisa jangka demikian oke sampai saat ini saya belum menemukan makam yang baru meninggal lagi ya selamat menikmati Terima kasih. Sepertinya barusan terlihat ada yang menggunakan jaun putih, kita selapa itu? Saya juga tidak tahu. Terima kasih. Saya mencoba masuk guys. Ke arah barat ya. Permisi, saya mohon izin untuk masuk ke kawasan kalian. Saya merinding sedikit guys. Saya akan mencoba tangan suatu dan menerima motor lewat yang sangat keras. Di sini ada nomor ya guys. Makam-makam itu dikasih nomor. Dan dikasih sticker. Yang anda lihat pada saat ini. Ini yang berwarna putih ini adalah sticker. Ini juga ada sticker-nya. Saya tidak tahan guys. Saya ingin merokok. Saya akan beristirahat sejenak untuk menikmati indokafe yang saya buat. Saya ajung. Ini yang bisa menikmati indoka. Ini yang sangat keras. Ini yang sangat keras. Ini yang sangat keras. Ini yang sangat keras. cerotnya saya akan merahkut dulu misi ya untuk siapa saja yang ada di sini saya mohon izin buat konten agak repot juga ya kalau sendirian ya kalau di resapi itu ya guys sebetulnya pada saat diam di pemakaman itu ada kedamaian yang sangat amat yang saya rasakan kan bisa lebih dikatakan jauh lebih damai daripada kita sedang berada di rumah cukup hai 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 kopinya sudah saya sediakan melaknya hidup offer saya berada di tengah-tengah pemakaman ini pada saat ini sendirian waktu menunjukkan jam 1 40 menitan atau 30 menitan pada saat ini saya merasakan ada kedatangan anak kecil yang ada di sebelah kiri saya anak kecil itu bilang kepada saya katanya jangan lupa berdoa kalau sudah waktunya kepada Tuhan dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan jika sudah waktu saya berpikir kok sama persis ya dengan apa yang saya sering bilang pada orang-orang yang saya maksud bahkan di video saya yang sebelum ini juga saya di menit-menit terakhir penutupan saya berkata seperti apa yang anak kecil dalam urusan bilang lalu anak kecil itu meninggalkan saya dia bilang udah aneh terus saya jawab udah juga hati-hati terima kasih kepada Tuhan karena atas kebaikannya saya diberikan kemampuan untuk memasuki tempat-tempat yang ditakuti oleh banyak orang saya minum dulu ya guys ini di dalamnya indok apre tadi saya beli minuman ini ini apa ini merk nolif minuman ini mirip-mirip sama yakut ya guys terus isinya saya habisin lalu saya isi dengan minum kita minum ya guys terima kasih gimana kabar kalian pada saat menonton video saya apakah kalian padar baik semua demikian tolong dijawab di kolom komentar Hai apakah baik semua atau ada yang kurang baik selamat menikmati selamat malam untuk orang-orang yang ada di Sabang sampai Merauke juga untuk yang bernomisulidin di semua negara yang ada di dunia semoga kita semua selalu digagak dan dirindungi oleh Tuhan dan dari kita semua sebagai manusia tidak boleh ada perangannya sehingga kita semua manusia yang ada di seluruh dunia semakin dikasihi oleh Tuhan selamat menikmati saya saat ini saya mulai ngantuk seperti gue akan bertahan sampai mencapai durasi yang udah gue tentu tadi 30 menit atau 40 menit karena saya masih betah berlama-lama disini di pemakaman di pemakaman borek ini lampunya tuh lampu sorot gue guys gue pasang lo di sebelah kanan gue ya kalau gak ini kasih lampu sorot sama lampu yang ada di depan kamera latar belakangnya gak kelihatan guys ya jadi gue kesini dari rumah pakai motor di andram tukang ojek bayangnya Rp15.000 gue tinggal di perumahan kokopermai guys perumahan kokopermai itu untuk yang belum tahu adanya itu di Besa Sukamenap Ketamatan Margahai dengan kode 4 4 0 2 2 7 atau 4 0 2 2 7 ya teman-teman saudara-saudara saya dimanapun berada pada saat ini kadang saya juga tidak tahu keberadaan saudara-saudara saya karena bisa saja beberapa bulan yang lalu pindah dari lokasi sebelumnya yang saya ketahui doba kalian semua saudara saya pada saat ini juga kalian kata baik-baiknya gitu juga dengan keluarga besarnya apa yang harus kita petik dari konten ini tentu ya guys kita sebagai makhluk kita Tuhan selalu berdoa kita sudah waktunya kepada Tuhan dan harus bersyukur kepada Tuhan kita sudah waktunya supaya nanti dikasih tahu oleh Tuhan apa saja yang harus dilakukan di dunia ini sesuai dengan kehandaknya begitu guys dikasih 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 gue minum inokapel lagi dah Aduh kayaknya kalau ada kalau gue bawa cikar sama kasur bantal guling selimut kemungkinan gue tidur di pemakaman ini habis damai bener itu damai banget nih gue pada saat ini hai eh lah gue sampai males gila lokasi untung tapi gua belum bikin konten ini gua tahun dulu tuh karsul ala dina satu strip isinya dua karsul emang karsul ala dina itu cocok banget sama gue kalau gue udah telan tuh karsul ala dina sepertinya perasaan gue gue punya urat jadi kayak gacot kocok gitu urat urak gue kayak jadi kawat terus tulang gue jadi kayak besi akan besinya besi baja yang terkeras seantar dunia itulah siap tak seolah ditambah tubuh gue ah jadi males berani banyak dari sini dalam masih banyak Hai makaman yang ada di sekitar tempat gue yang belum gue bacongin berarti juga udah menunjukkan hampir mau 30 menit satu enggak rasanya ya Aduh itu cepet banget berlalunya udah mobil lewat guys Oh ya guys konsen atau juru kunci di pemakaman Uribini bernama Bahoneng Rohiman kalau nggak salah tuh Ubudya sekarang sudah 83 tahun Bahoneng Rohiman ini pendengarannya masih tajam beliau pada saat ini ada di Pasarian Ibu Inggris Karnasih dan ada juga tadi saya lihat ada dua orang yang ada di Pasarian Ibu Inggris Karnasih bahoneng seorang yang sangat baik sekat dan pada saat bicaranya pun begitu lemah lembut itu kalau kepada saya ya guys kalau kepada orang lain saya nggak tahu keputuran itu kimonos Hai Ooh oni memiliki Hai Amerika senjata 14 anak dari satu istri kalau nggak salah cuma anak sudah meninggal hingga pada saat ini masih hidup 9 orang kalau nggak salah saya dengar tadi ya guys nanti jika kalian para penonton dimana aja jika ingin mengetahui dengan pasti anak Mbak Oney ada beberapa orang lemuannya silahkan tanya langsung ke Mbak Oney ya Mbak Oney sering berada di tempat pasarian Ibu Ingrid Karna sih karena beliau adalah juru kunci di pemakaman Forib pada saat ini demikian temen-temen informasi dari saya mengenai juru kunci di pemakaman ini saya akan melanjutkan perjalanan saya di pemakaman ini kalau saya telusuri semua ya waktu tiga jam juga saya rasanya ini enggak cukup guys Oh iya guys ini ada satu makam ya ini pemakaman Forib bernama Yang Yau Yie lahir tanggal 14 Juli tahun 1928 wafat atau meninggal tanggal 18 April tahun 2000 dengan menggunakan keramik warna hitam ada motif coklatnya saya berpikir apakah Bapak Chiang atau Ibu Chiang ini beragama Islam atau tidak saya juga tidak tahu tapi di atas tulisan Ibu atau Bapak Chiang ini ada tulisan inna inna lillahi wa inna illaihi roji'un guys saya kira di pemakaman Forib ini saya kira di pemakaman Forib ini saya kira di pemakaman Forib ini orang Cina tidak boleh dimakamkan ya guys tapi ternyata ada mungkin di semua lokasi Forib ini ada juga orang yang berasal dari suku Cina saya kira-kira pagi ya guys selain ini Bapak atau Ibu Chiang Yau Yie ini Atau juga mungkin ada suku dari suku India suku Papua Papua saya enggak tahu guys buat sambang dimana ya yang sedari sini nah saya jepit lagi deh guys untuk rokoknya ntar kalau sudah nemuin tong sampah atau tempat sampah yang dari kantong stress atau apa gitu ntar saya buang dah ya oke guys durasi sudah menunjukkan 38 menit sekian gue jumlah biar agak besar nah coba segini ya kapan ya gue akan menyusul kalian gue enggak tahu tuh tersalah tersalah Tuhan aja sih kan ya 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 ada suara apa ya peti daun jatuh guys itu udah biasa nah nanti sekitar sini dan di beberapa pemakaman lainnya pohon itu sudah tentu banyak ya guys apakah akan ada penampakan dari mahluk astral di tempat ini silahkan untuk menunjukkan wujud kalian supaya kalian dipercaya kalau kalian itu ada silahkan tunjukkan wujud kalian supaya manusia percaya dengan adanya kalian saya gelapin dulu sebentar guys lampunya ada penampakan tolong diperhatikan ya guys ada penampakan nanti Anda bilang di kolom komentar komentar jenis apa yang Anda lihat jika tidak ada ya apa boleh buat ya selamat menikmati selamat menikmati Aduh, 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 gue pengen Berikut 2, bentar lagi, abis nih, baru keluarin duit lagi buat beli liquid sama catrede Uang lagi, uang lagi, ya guys Mau kuncing aja, zaman sekarang banyak yang harus bayar tuh Gue sih gak jauh-jauh amat berkeliling di pemakaman Florib Karena di sekitar ini, gue betah banget guys Jadi, males untuk beranjak dari sini Terima kasih Terima kasih